Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan nama saya Ayu Fitriani Saya adalah Guru di SD Negeri Sido Mulyau, Kecamatan Gunam, Kabupaten Rembang Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan rangkuman Topik 2, Kurikulum Merdeka Terdapat 2 modul dalam Kurikulum Merdeka Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan Yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka Makna kurikulum dalam pendidikan Pengertian kurikulum Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem perencana dan pengaturan Mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar-mengajar Pada intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya Adanya kurikulum bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas Peran dan fungsi kurikulum Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah Untuk memandu dalam proses belajar peserta didik Hal ini berkaitan juga dengan target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi Ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah Mengapa kurikulum harus selalu berubah? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman Apalagi masa sekarang ini Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang Dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan Tugas kita sebagai pendidik untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu Modul kedua adalah pembelajaran versi kurikulum merdeka Kerangka dasar kurikulum merdeka Yang pertama tujuan pendidikan nasional Yang kedua profil pelajar Pancasila Yang ketiga struktur kurikulum Yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen Dan yang kelima pencapaian pembelajaran Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus dalam sistem pendidikan Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat Yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Dalam kurikulum merdeka dikenal istilah capaian pembelajaran Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi Prinsip pembelajaran paradigma baru Yang pertama mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran Yang kedua membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat Yang ketiga mengarah pada masa depan yang berkelanjutan Yang keempat menyesuaikan konteks kehidupan murid Yang kelima mendukung perkembangan kognitif dan karakter siswa Demikian rangkuman materi kurikulum merdeka Semoga memberikan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!